Intro Kepalsek dan tim kompol Trijoko Widianto Pantau gudang rongsokan yang petukangin hangus terbakar Warga yang batukangin dikejutkan dengan ledakan gudang rongsokan Milik salah satu warga di Jalan Trisakti dan di Jalan Banteng Baru Banjar yang batukangin Desa Dangin Puriklot, Kecamatan Denpasar Timur pada 6 Februari 2021 Bakaran terjadi pada pukul 14.40 Wita Ada pun nama pemilik gudang yang terbakar Haji Syaiful, 60 tahun beragama Islam, pengepul rongsokan Beralamat di Jalan Trisakti dan Pasar Yang Batu yang dihuni sekitar 8 kakak Serta Haji Lisi, 54 tahun beragama Islam, pengepul rongsokan Beralamat di Jalan Trisakti dan Pasar Yang Batu dihuni sekitar 30 kakak Haji Lisi sebagai korban berada di luar untuk mengambil rongsokan Yang selanjutnya mendapatkan telepon dari anak buahnya Bahwa ada kebakaran gudang rongsokan milik Haji Syaiful yang ada di sebelah gudang Selanjutnya Haji Lisi mengecek kebenarannya dan mendapatkan api sudah dalam keadaan besar dan merembet ke gudang miliknya Pak Saniman selaku saksi menerangkan sekitar pukul 15.00 Wita Saksi sedang servis motor di bengkel dan melihat ada asap mengepul dari kejauhan Yang diduga dekat tempat tinggal saksi Saksi selanjutnya bergegas mengecek dan memang benar kejadian berada di dekat tempat tinggal saksi Selanjutnya saksi pun membantu memadamkan api dengan alat seadanya Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wita, 4 unit damkar kota dan pasar tiba di TKP dan langsung melakukan upaya pemadaman Akibat kejadian tersebut nihil korban jiwa, hanya korban material belum dapat dipastikan Sampai saat ini masih dalam upaya pemadaman dibantu oleh warga sekitar Ada pun material terbakar yakni 4 gudang pengepul rongsokan serta barang-barang rongsokan Sementara Kapolsek dan Pasar Timur Kompol Tri Joko Widianto AMDSH mengatakan Kebakaran diduga berasal dari api kompor penghuni komplek gudang rongsokan milik Bapak Haji Syaiful Dimana api cepat membasar dan membakar tumpukan rongsokan yang berbahan plastik Dan merembet ke gudang rongsokan yang ada di sebelahnya Dari Denpasar, Bali, kontributor JBMTV melaporkan Terima kasih telah menonton!